Ini adalah foto sarpan bersama kedua orang tua dan salah satu saudaranya. Ini adalah ekspresi kebahagiaan Bapak Babinsa bersama rekannya atas keberhasilan sarpan lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Karena beliau lah yang selama ini mendampingi dan membimbing sarpan, mulai dari latihan untuk persiapan seleksi, saat mengikuti seleksi, bahkan sampai di hari pengumuman hasil seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jadi sudah barang tentu ada kebanggaan tersendiri jika anak dinaan kita berhasil. Hal itu pun pasti dirasakan oleh Bapak Babinsa tersebut, sehingga ekspresi dan luapan kegembiraan hatinya sangat tampak pada video ini. Dan ini adalah momen saat ratusan warga desanya menanti kedatangan sarpan, setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi dan pada pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon tamtama TNI AD pada November 2021 lalu di wilayah Kodam 3 Siliwangi, sarpan dinyatakan lulus. Keberhasilan sarpan lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, memberikan rasa bangga tersendiri bagi masyarakat di desanya. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga yang menanti kedatangan sarpan seperti yang tampak pada video ini. Dari video yang diunggah oleh channel Youtube Rizal Channel ini, tampak acara penyambutan sarpan ini memang sudah direncanakan, karena terlihat jelas melibatkan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur-unsur masyarakat lainnya di desa tersebut. Hal ini dilakukan masyarakat setempat sebagai wujud rasa bangga mereka terhadap niat dan perjuangan sarpan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Serta keberhasilan sarpan ini akhirnya membuka mata sebagian warga, bahwa siapa saja bisa menjadi seorang prajurit, dan tidak harus berasal dari keluarga yang mampu, asalkan kita sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti semua tahapan seleksi. Dan semua itu telah dibuktikan oleh seorang pemuda bernama sarpan. Walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan pekerjaan ayah yang hanya seorang pedagan gula keliling, ditambah lagi kondisi fisik sang ayah yang kurang. Namun dengan doa, tekat, semangat dan kerja keras serta jiwa pantang menyerah, sarpan akhirnya bisa meraih apa yang dicita-citakan selama ini, walaupun dia sempat beberapa kali mengalami kegagalan. Saat sarpan tiba di desanya, ratusan warga telah menanti di pintu masuk desa. Sarpan mendapatkan kalungan bunga dan selanjutnya diarak warga menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, tidak sedikit warga yang memberikan ucapan selamat saat berjumpa dengan sarpan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini menandakan betapa bangganya warga desa atas keberhasilan sarpan, karena mereka tahu seperti apa kondisi keluarga sarpan dan bagaimana kerasnya perjuangan sarpan dalam mengejar mimpinya sewaktu masih duduk di bangku sekolah, hingga mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat dan dinyatakan lulus. Ini adalah momen haru saat sarpan tiba di rumahnya dan langsung bertemu dengan kedua orang tuanya. Hal itu disaksikan oleh banyak warga yang ikut mengantar sarpan hingga ke rumahnya. Momen harus sangat jelas terlihat di saat itu. Seperti yang kita lihat dalam video ini, di mana tidak sedikit warga setempat, baik orang tua maupun anak-anak memadati sekitar halaman rumah sarpan, untuk menyaksikan momen tersebut. Lewat video ini pula tampak bagaimana kondisi rumah sarpan dan keluarganya. Dan dari sinilah kita pasti sudah mengetahui seperti apa kondisi kehidupan keluarga sarpan. Dalam video ini pula ditampilkan beberapa personil babinsa mendampingi sarpan saat berada di rumahnya, sembari memberikan beberapa sambutan, yang pada intinya berisikan kisah singkat perjuangan sarpan. Dengan harapan kisah perjuangan sarpan ini, dapat memberikan motivasi bagi putra-putri daerah setempat, untuk semangat memperjuangkan apa yang dicita-citakan, dan jangan minder atau patah semangat karena kondisi ekonomi keluarga, karena sarpan sudah membuktikannya. Untuk diketahui, babinsa yang memberikan sambutan yang tampak pada video ini adalah saksi hidup perjuangan sarpan. Beliau adalah orang yang mendampingi dan membimbing sarpan mulai dari tahap persiapan sampai dengan seleksi dan dinyatakan lulus. Bahkan saat pembukaan pendidikan dan selama sarpan mengikuti pendidikan, beliau selalu sempatkan waktu untuk mengunjungi sarpan ketika ada waktu untuk orang tua siswa berkunjung. Bahkan terakhir diketahui dari channel Youtubenya, beliau bahkan hadir di acara pelantikan sarpan beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah momen haru saat sarpan akan meninggalkan orang tua dan kerabatnya, untuk berangkat mengikuti pendidikan pertama calon tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang 2 Tahun 2022 di Rindam 3 Siliwangi. Meski suasana tak seramai saat kedatangan sarpan di desa, sewaktu dinyatakan lulus seleksi, karena mungkin hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat sarpan, tapi suasana haru tampak jelas terlihat dalam video ini. Wajah haru bercampur bahagia tergambar jelas di setiap wajah keluarga dan kerabat sarpan yang hadir untuk melepaskan kepergian sarpan untuk menempuh pendidikan militer. Satu persatu sarpan menghampiri kerabatnya sembari bersalaman yang membuat suasana semakin haru. Selesai bersalaman, sarpan pun perlahan melangkah meninggalkan rumahnya, sedangkan para kerabatnya mengikuti sarpan dari belakang. Meski cuaca yang saat itu tidak bersahabat, seperti yang tampak pada video, namun tidak menyerutkan niat para kerabat sarpan untuk mengantarnya hingga ke lokasi mobil yang menjemput sarpan. Bahkan masih tampak beberapa orang kerabat menyempatkan waktu untuk bersalaman dengan sarpan saat sarpan tengah berada di dalam mobil. Inilah potret sarpan ketika sudah mengenakan seragam loreng kebanggaannya pada upacara pembukaan pendidikan calon tamtama TNI Adegelombang 2 tahun 2021. Dalam video tersebut sarpan menceritakan secara singkat kisah perjalanan hidup dan perjuangannya ketika masih di bangku pendidikan, di mana dia harus berjalan kaki sejauh 48 km untuk bisa tiba di sekolah. Dan hal yang sama pun ia lakukan saat dari kampungnya menuju ke tempat seleksi, dia pun harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengirit biaya, sekaligus meringankan beban orang tua. Selain itu, tidak lupa sarpan meminta doa restu dari kedua orang tuanya agar selama menjalani pendidikan diberikan kelancaran dan keselangatan. Dan kini pada tanggal 14 April 2022 lalu, sarpan telah menjadi salah satu anggota keluarga besar TNI Angkatan Darat yang diresmikan melalui upacara penutupan pendidikan tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2021 dengan pangkat prajurit 2. Semoga kisah perjuangan seorang pemuda bernama sarpan ini menjadi motivasi bagi para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan apa yang menjadi impian hidupnya. Dan semoga kedepannya akan ada sarpan-sarpan yang lain, walaupun dengan kisah dan cerita yang berbeda. Jangan sombong. Tetap hormati orang tua kamu. Ya, bangga. Masih prajurit, itu tidak mudah kawan. Kau harus buktikan itu. Semoga kisah perjuanganmu senantiasa akan selalu dikenang oleh siapa saja yang mengetahui. Kisah perjuanganmu. Dan semua cerita tentang kisah perjalanan hidupmu itu akan tertulis dengan tinta emas di lubuk hati setiap orang yang pernah mendengar tentang kisahmu. Selamat menempuh kehidupan barumu sebagai seorang prajurit TNI. Semoga menjadi prajurit yang berbudi pekerti dan berjiwa luhur, serta berbakti kepada orang tua, bangsa, negara dan rakyat Indonesia dimanapun kamu bertugas kelak. Terima kasih telah menonton!